Setelah nonton video ini, kalian bisa memperbaiki lampu rusak sendiri teman-teman Nah, disini saya sudah mendapatkan lampu rusak sang sayanmu teman-teman Nah, jadi disini nanti kita nggak perlu beli lampu baru lagi guys Karena kita bisa memperbaiki lampu sendiri hanya bermodal sehelai kabel saja Mantap sekali bukan? Langsung aja seperti apakah tutorialnya, kita sama-sama-sama di video yang satu ini Oke Sobat Kreatif, dimanapun Anda berada langsung saja kita siapkan sebuah lampu yang sudah rusak ya Untuk memastikan lampu ini rusak, disini kita akan coba dulu kita colokin di stop kontak Dan ternyata zonk ya tidak menyala sama sekali guys Nah, berarti lampu ini rusak tidak bisa digunakan teman-teman Oke, mantap Jika sudah seperti ini, langsung saja kita bisa eksekusi lampu ini untuk memperbaikinya teman-teman Nah, pertama-tama langsung saja kita siapkan lampu rusak seperti ini guys ya Nah, selanjutnya disini kita akan congkel bagian lampunya guys Nah, pertama-tama biar mudah dalam prosesi pembukaan Disini kita akan kasih silat dulu memutar seperti ini Dan lalu kita cukil menggunakan ujung obeng seperti ini Oke, mantap Jika sudah seperti ini, kalian bisa melihat si komponen dan mesin lampunya sudah terlihat teman-teman Nah, kalian bisa melihat ya Disini ada trafo, ada elko dan juga komponen resistor lainnya Nah, disini kalian bisa cek dulu apakah ada komponen yang terbakar atau tidak Nah, disini kalian bisa melihat ya untuk komponen-komponennya tidak ada yang terbakar guys Jadi, ini masih bisa digunakan guys ya Nah, kalian bisa melihat Untuk elko-elko tidak ada yang meledos atau terbakar ya Resistor juga aman dan diodanya juga aman teman-teman Oke, mantap Jika dipastikan semua sudah aman PCB-nya jangan lupa ya Tidak ada yang gosong Berarti lampu ini siap untuk didandani menggunakan sehelai kabel seperti ini teman-teman Oke guys, nah setelah seperti ini Langsung saja kita siapkan sehelai kabel seperti ini Untuk mengeksekusi lampu yang sudah kita delok tadi ya guys ya Oke, mantap Langsung saja disini kita siapkan juga avometer teman-teman Nah, disini kita akan cek bagian terminal dari lampunya ada 4 ya Masing-masing 1, 2, 3, 4 guys Nah, oke setelah seperti ini kita cek ya Nah, yang PCB atau terminal 1, 2 ternyata masih bisa atau menyala ya Kalian bisa melihat Oke, ternyata masih menyala Sekarang kita yang coba 3, 4 Nah, ini nih guys masalahnya ada disini guys ya Nah, yang di terminal lampu 3, 4 tidak menyala guys Kalian bisa melihat berarti ini masalah atau penyakitnya teman-teman Nah, untuk cara memperbaikinnya sangat mudah dan gampang sekali guys Nah, langsung saja disini kita siapkan kabel selai seperti ini Dan kita tinggal bakar Kita ambil bagian isi dalam dari kabelnya seperti ini teman-teman Oke, jika sudah kita tinggal pelintir-pelintir saja seperti ini Kalian bisa melihat ya Nah, jika sudah menjadi sebuah kabel yang sudah kelupas Langsung saja kita jumper bagian 3, 4 nya ini teman-teman Nah, yang ujung dari ujung tidak menyala lampunya tadi Atau tidak bergerak karena sudah dicek avometer Disini kita tinggal jumper saja seperti ini guys Jadi kita tinggal sambungin saja Ini nanti akan membuat si lampu bisa digunakan kembali Dan pastinya mantap bisa memanfaatkan limbah lampu yang tidak digunakan teman-teman Oke, untuk lebih kuatnya disini kita tinggal untir-untir saja seperti ini guys Nah, jika sudah bagian yang turah ini kita tinggal uwer-uwerkan lagi Supaya lebih mening dan pastinya lebih kuat dan mantap guys Oke, mantap Dirasa sudah cukup disini Untuk bagian satunya jangan lupa kita lilitkan juga ya teman-teman Kalian bisa melihatnya ini sangat rempi sekali jadi harus hati-hati Jika sudah langsung saja kita potong bagian ujung kabel yang turah guys Kita tinggal ketok menggunakan tank seperti ini teman-teman Oke, jika sudah seperti ini Ini sudah jadi Sekarang kita tinggal tutup kembali untuk bagian lampunya seperti ini Dan si lampu siap untuk digunakan Let's go Oke, sobat kreatif Waktunya mencoba teman-teman Nah, disini kita siapkan sebuah fitting lampu yang model colokan seperti ini guys Langsung saja disini kita akan coba untuk lampu yang sudah kita perbaiki tadi Apakah bisa atau tidak Langsung saja kita mencoba seperti ini teman-teman Oke Setelah seperti ini kita tinggal menyalakan saklarnya Dan kalian bisa melihat sendiri teman-teman Wow Yang tadinya lampu tadi rusak ya Saya menemukan di tritis-titis rumah Ternyata masih bisa menyala dan bisa digunakan lagi Kita perbaiki hanya menggunakan satu light kabel saja Lampu yang sudah mati dan rusak guys Bisa menyalakan kembali seperti ini guys Wow Ini mantap sekali ya No setting-setting dan huak-huak ya Kalau teman-teman tidak percaya bisa mencoba di rumah sendiri Tanpa modal RP 0 rupiah Kita bisa memperbaiki lampu sendiri di rumah teman-teman Wah